Seorang siswa SMP di Palembang, Sumatera Selatan diduga dianiaya oleh Kepala Sekolah akibat terlambat masuk sekolah. Siswa tersebut mengalami sakit di bagian perut dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Siswa SMP yang diduga dianiaya Kepala Sekolah kini dalam perawatan di rumah sakit dari Palembang akibat luka di bagian perut yang dialaminya. Kakak korban mengaku peristiwa bermula saat korban yang dalam masa pemulihan sakit diberi hukuman push up sebanyak 100 kali karena terlambat masuk sekolah. Namun korban tak sanggup menyelesaikan hukuman hingga kemudian dianiaya Kepala Sekolah. Peristiwa ini terjadi pada November 2021. Pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Pores Tabes, Palembang. Telat, bisa rukis up 100 kali, dia nggak bisa gemeteran karena dia sakit. Ditijaknya lah ada Pak Karil. Siapa itu? Siapa itu? Pak Sekolah? Iya, lu para sekolah Pak Paril. Nah, terus ditijak? Dia ngomong, aduh Pak sakit, ya sudah sokur lah kau uji dia. Dari situ dah ini gemeter. Sudah ditijak, ditampak dulu pula dia tuh. Dari situ dah, sudah banyak dari situ. Dia sakit, sakit dulu, sakit biasa dulu. Nah, tampak parah di situ. Sudah merasa sakit di pinggang itu, dong. Sudah ditijak. Sementara itu, Kasat Restrim Polresta Bespalembang, Pompol Triwah Yudi mengatakan, belum ada laporan dari pihak keluarga korban mengenai dugaan penganiayaan siswa oleh kepala sekolah. Namun, Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sudah mendatangi korban di rumah sakit Bari Palembang untuk dimintai keterangan. Pada rumah sakit, kita ada cek. Untuk saat ini memang laporan dari keluarga belum ada. Kami ini sedang berbebasin dengan pihak dokter yang merawatnya. Oh, sejauh ini memang belum ada laporan ini, Pak? Belum. Terima kasih. . Terima kasih.